Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pipit Suryandani Dengan 4151912075 Dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Imo Komputer Universitas Mencubuana Jakarta Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai tugas besar 2 Mobile Programming Dengan dosen pengampu Yaitu Bapak Rudi Hartono STM.com Kita harus mengupdate beberapa Search code mulai dari Roots Di Apitoko Product model lalu Product controller Kita bisa buka untuk di Apitoko Beberapa search code nya Kita perlu Review dan juga kita Perlu update Itu ada Roots Product model Sama Product controller Ini product controller nya Kita perlu update Terus di Roots ini Kita update juga Seperti ini search code nya Lalu di Lalu di Product controller Oke product controller nya Kita perlu update Ini kita update juga Oke ini di Apitoko sudah cukup Lalu kita di toko WMB nya Di toko WMB nya itu Ada product model Produk model ini kita update Upgrade Lalu di product block Product block juga Kita update seperti ini Lalu di Api URL Api URL Itu di product view list Produk view list ini kita Nggak perlu ubah Kita hanya Review ulang saja Dan search code sebelumnya Lalu di product view ini Memang ada perubahan Yang mana nanti akan seperti ini Product view list Oke ini kita update Lalu di Api Dan product block ini Kita ada perubahan sedikit Dan di Api Harusnya semua sudah aman Lalu kita jalankan Nah ini kebetulan Saya sudah menjalankan Ini untuk input produknya Produknya Ini untuk input Buku Harganya Rp. 8.000 Nah ini kita bisa Simpan Nah ini Masuk ke list nya Kalau misalnya tambah produk Lalu kita log out Kita coba Registrasi Oke registrasi sukses Mungkin itu saja Yang bisa saya samplikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Oh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa ? Oh Oh Terima kasih.